Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Itu adem ya lumayan ternyata. Makanya aku pakai topi. Kuping cukup, yang penting kalau di gini-gini, jangan hidup kuping. Masih ada warung BOE edisi tahun baru. Rauhnya Wurolas. Benar, kita masih di Georgetown. Jadi kita sedang melewati jembatan... Kanal. Sebenarnya kanal. Jadi dulu itu transportasi ke Potomek River. Sungai Potomek itu kudu lewat gini. Lewat gini? Prawu-prawu ngomong apa? Ya, salah satu. Yang gini-gini. Gini kan racun. Nah, memang ada yang ngomongin masalah sehat. Tapi banyak juga yang resolusi juga diet, makanan. Nah, ini memang lagi tren. Makanan-makanan organik. Nah, petani organik juga. Keputusan, ada yang tajan nom. Semua pengen dari petani. Ada kampus Duke University di North Carolina. Nah, itu ada yang membuka semacam lahan pertanian. Oh, jadi ada kampus? Kampus. Ada pertanian. Ini suasana festival panen pertama di kebun kampus Duke University di North Carolina. Managernya, Emily, menjelaskan tentang kebun sayur organik seluas seperempat hektare ini. Kita tidak menggunakan pertanian sintetis atau pesticida. Sarjana kebijakan publik dari Duke University ini tak pernah terpikir menjadi petani. Tadinya, Emily ingin melanjutkan kuliah pasca sarjana jurusan tata kota. Gara-gara sebuah tugas di kelasnya, Emily jadi tertarik mewujudkan ide kebun kampus yang dicetuskannya. Hanya dalam satu tahun, kebun ini mampu memasuk lebih dari dua ton sayuran segar untuk berbagai gerai di kantin kampus. Ini fenomenal. Produce yang datang dari Duke Farm dan datang kebun kampus kami adalah kualitas yang hebat. Mengapa Emily tertarik banting setir menjadi petani? Kemudian menjadi sangat jelas bahwa saya harus melakukan sesuatu tentang cara saya makan. Maureen adalah antropolog yang membelajari gerakan para petani muda Amerika. Kini, ia juga menjadi petani di sebuah organisasi nirlaba ibu kota. Banyak orang yang menjadi petani sekarang bukan orang yang anda memikirkan sebagai petani. Saya dan banyak orang yang saya tahu, kami tidak membangun di petani. Saya sudah makan makanan ini seluruh hidup saya, tanpa memiliki idea dari mana ia datang. Film populer seperti Food Inc. membantu memotivasi kaum muda untuk terjun ke industri pertanian. Film dan sejumlah buku best seller mengkritik produsen makanan skala besar Amerika karena dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan. Akibat kritik tersebut, popularitas bahan makanan lokal pun meningkat, menjadi sebuah bisnis yang kini bernilai sedikitnya 5 miliar dolar. Namun, banyak pelaku bisnis pertanian lokal ini akhirnya menyadari pelaksananya lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Perkebunan di kampus Duke punya kelebihan yang tak dimiliki kebanyakan pengusaha kecil. Mahasiswa yang bekerja tanpa dibayar serta dukungan universitas. Memang mewujudkan gerakan ini tidaklah mudah. Kebun kampus Duke tengah merayakan suksesnya musim panen pertama mereka. Tapi masih banyak tantangan dalam memasyarakatkan gerakan yang mereka wakili. dari Durham, North Carolina, tim VOA. Menarik ya. Bebek ada sekali. Bebek ada sekali. Bebek ada sekali. Jadi aku disini nyanyi ke kuil. Kalau sampai yang tahu kata-katanya, silakan email. Jangan sabun mandi bareng. Jangan sabun mandi bareng. Tidak tahu kalau ada wanginya. Tidak tahu ya. Kalau saya disini nyanyikan SD itu, tidak nyanyikan itu ada wanginya. Kameranya ada, saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi liputan tentang gerakan mahasiswa untuk bertani organik. Benar. Terus nanti kita akan ngomong-ngomong. Ini suka kata temen. Baca email. Dan juga tentang apa sih resolusinya warga Amerika itu. Ya. Nanti kita nanyakan keliling-keliling. Dulu Raja Nandini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.